Semenjak dibuka pendaftaran dari tanggal 4 Juli 2018 sesuai jadwal pentahapan Pilkada Serentak, Partai Perindo merupakan partai pertama yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada di KPUD Kota Sorong. Dengan tarian suling tambur, Partai Perindo membawa berkas calon legislatif untuk didaftarkan pada KPUD Kota Sorong. Sebagai peserta Pilkada Serentak 2019 nanti. Segala berkas telah diserahkan ke KPU, dari pengurus Partai Perindo, di mana kurang lebih sebanyak 30 caleg yang diserahkan berkasnya, baik manual maupun online. Semua kelengkapan peserta telah dilengkapi oleh pengurus, termasuk keterwakilan perempuan dalam Pilkada kali ini. Ketua Perwakilan Perindo Kota Sorong, Sayang Mandabayan, mengatakan Perindo optimis dengan 30 orang calegnya ini dapat memperoleh kursi pada setiap dapil. Perlengkapan waktu dari, sesuai dengan jumlah kursi di PRP Kota Sorong, 30 orang putri terbaik Kota Sorong bertarung di Kota Sorong. Untuk berkas-berkas sendiri apakah yakin sudah lengkap semua sesuai dengan hampuran yang dihitungkan KPUD? Kami yakin sudah lengkap dan sesuai dengan verifikasi yang dilakukan tadi oleh KPUD, baik secara fisik maupun secara sistem online, sudah sah. Yang mendapatkannya sudah sesuai dengan kriteria dari ITRI? Siap sudah.